Tapi kan sedih kemarin. Kenapa tuh? Tetep sempet sedih kan? Oh iya sempet, bener. Saya juga sempet sedih. Karena? Sama-sama berdua. Nah ini belum dibuka dimana-mana Pak. Karena? Eh jangan deh. Karena? Karena? Ntar baper loh. Potsi kedatangan very special VVVVVIP guest today. Pake bahasa Inggris ya gak usah ntar ada tekstnya. Ini bukan kaleng-kaleng dan menandakan Potsi adalah program terdebes di Santerosi Today News. Itu ada yang baca, gue baca gitu ya. Siapa dia? Saya pikir bukan saya yang patut untuk me-informasikan tapi biarlah Marcel saja yang memperkenalkan tamu spesial kita hari ini di Potsi. Jadi ini adalah sahabat saya, saudara saya dan kekasih saya yang sangat saya cinta. Dan dia adalah orang yang melihat saya bukan dari saya yang udah naik tapi dari bawah dia tetap menemenin saya. Ini dia give applause for Selene Evangelista. Waduh, 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 waduh. Luar biasa ya disini narasinya ya. Luar biasa. Terima kasih loh. Eh iya makasih loh suami orang. Kan ada dak 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 tapi ada kekasih gitu. Iya. Kekasih kalo di Inggris kan lover. Iya. Gitu. Kekasih disini maksudnya apa? Sebenernya ini lebih ke dia tuh adalah orang yang bener-bener yang... Yang mengasihimu. Mengasih saya. Seperti Tuhan mengasihimu. Iya. Kasih mula-mula. Iya. Jadi kasih awal. Betul. Agape. Betul dan biasanya orang kan suka pertama kali kan sama emas ya. Oke. Tapi saya waktu itu belum jadi apa-apa pak. Kamu sukanya? Sama seperti bapak waktu itu. Bukan. Saya belum jadi emas waktu itu dan dia menolong saya dan dia membantu saya. Seperti Pak Denny Cagur tercinta. Dan ini ada pada sosok Selene. Iya betul. Boleh tepuk tangan dulu buat Selene. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, waduh. Apa kabar? Apa kabar disini? Lagi-agi sedikit pusing kebetulan. Kamu lagi gak enak badan. Iya bener. Tapi gak apa-apa dong. Kita kan disini semangat semua. Yes. Kadang-kadang aku ketemu Marcel, ketemu Abad. Wow. Wow. Kita pernah ketemu. Iya. Tapi kan gak saling kenal. Iya. Karena kadang-kadang kalo... Siapa yang gak kenal Abad? Wah parah banget ya. Enggak. Kamu. Saya kenal. Kadang-kadang di satu pertemuan tuh emang kadang-kadang gak usah yang saling kenal. Iya. Iya. Karena lagi beda circle. Setuju. Iya tapi kan Marcel selalu satu circle ya. Iya. Kamu kayaknya enjoy banget circle sama Selene. Gatau ya kenapa. Karena memang orang-orang seperti itu. But do you love her? Lo seperti... Dia luar dari kamu udah menikah. Do you love her? Seperti saudara. Seperti saudara. Iya. I love her like my... Brother. Brother. Toh wadah. Sister. My sister, my cousin. My cousin. Iya. Jadi dulu kebetulan dia emang sekolah bahasa inggrisnya di... Iya. Saya sekolah bahasa inggrisnya, jangan dibahas itu. Saya belajar bahasa inggris dari video-video saya. Oke. Apa yang membuat Selene kok menurut lo jadi orang yang bisa melihat dan memperlakukan lo Seperti seseorang padahal lo belum jadi seseorang. Gimana? Enggak emang... Enggak kan kamu yang ditanya nih. Kamu tuh melihat aku gimana gitu. Emang kamu melihat aku seperti apa sih? Emang aku ngapain sih? Ya gimana ya kalau misalkan dibandingin sama dulu ya Bang. Maksudku aku kalau udah ketemu cewek dan lain sebagainya. Sorry lo kenal berapa tahun yang lalu? Baru lah gitu ya Bang. Kalau baru kan lo udah jadi somebody dong. Dua tahun lah. Dua tahun lebih ya. Dua tahun lebih lah ya. Aku kenal dia dan dengan backgroundku yang selalu... ...kalau cewek-cewek itu deket sama aku tuh kayak jijik. Oh lo ngerasain itu? Misalnya seperti apa jijik itu? Saya kerengetan ini kayak ular sawah ya Pak. Jadi kalau misalkan saya deket sama cewek itu kayak... ...ngapain sih orang deket-deket gitu pasti ada maunya. Oh pernah, kita lagi syuting. Sorry, sorry. Kita pernah lagi syuting. Chemistrinya dapet banget ya guys. Tepuk tangan lagi dong kalau misalkan. Kita pernah lagi syuting. Jangan ketawa dulu. Kan kita lagi syuting terus abis itu ada bintang tamu. Ini artis gede loh. Ini artis gede cewek ya kan. Terus pada saat itu ya mungkin dia namanya udah capek, udah kerja terus kan. Dia tuh orangnya gampang keringetan banget. Terus pas adegannya cewek itu harus disentuh Marcel, dia gak mau disentuh. Dan itu lagi on air. Dan itu lagi live. Dan itu udah di brief. Padahal. Dan tau apa pembahasan Celine? Ketika off air, lagi keringetan banget. Dia peluk sayang. Aku peluk. Wow, tepuk tangan lagi. Kenapa? Ya biar dia tau kalau misalnya kenapa lo harus kayak gitu. Ya kenapa lo gak apa-apa, kenapa lo gak jijik. Emang dia kenapa? Emang dia jijik? Ya buktinya yang lain jijik. Enggak. Kenapa seorang Celine gak? Celine tuh jijian pak. Aku tuh sebenernya jijian loh bener. Nah tapi kenapa makhluk ini gak? Makhluk ya? Ya lu kan makhluk juga kan? Iya bener-bener. Enggak tapi menurut aku ini bukan tentang apa yang terlihat di luar ini apa yang dirasakan di dalam gitu kan. Marcel tuh sebenernya oke lah kalau penampilan dia gak sebaik itu, gak sebagus itu, gak seganteng itu. Tapi tuh hatinya dia sebaik itu dan tidak ada orang yang pernah gue temuin hatinya sebaik Marcel. Oh. Oh. Kenapa... 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 Kenapa gue cepet banget kerasa sayangnya? Iya. Iya. Sama Marcel. Iya. Lu sama orang yang seperti Marcel gitu. Seperti Marcel tuh dalam artian ya mungkin orang banyak yang gak acceptance dia gitu. Tapi ternyata kan lu lihat punya hati yang baik gitu. Emang lu begitu emang kalau semua orang? Enggak kan. Atau cuman dia emang kayak seseorang yang berbeda aja gitu. Untuk pertama kali kan kita kan kalau misalnya kenal orang tuh gak bisa langsung kenal begitu aja. Kita pasti butuh ngobrol dulu. Waktu pertama Marcel gak berani tuh ngomong. Ngedeketin? Karena gue minder bang. Gak berani ngobrol, gak berani apa gitu. Tapi kan terus abis itu pas ada suatu momen. Iya. Aku ngajakin Marcel, ayo Marcel sini makan bareng gitu kan. Ayo Marcel makan bareng, baru makan disitulah mulainya kita ngobrol. Dan disitulah kedeketan gue mulai sama Marcel gitu. Dan deket itu bukan deketnya. Malah Celine yang inisiatif. Iya. Dan aku gak mau dianya juga jadi ngerasa, janganlah takut kenal Celine gitu. Enggak, gak mau kayak gitu. Wah cerita kita udah gila banget bang. Gilanya? Abang tau gak ada... Gak tau gue, makanya gue minta disini. Jadi gini, aku kan punya mobil nih ya. Mobil yang ada rooftopnya, apa namanya? Ferrari. Sunroof. Ada sunroofnya. Iya kalau rooftop didak mobil gue ya. Jadi ada sunroofnya. Iya. Dan sunroofnya itu bisa dibuka gitu. Dan kita tuh kalau lagi stress bang. Waktu sebelum aku menikah ya. Kita kalau lagi stress bener-bener kayak kita nyalain lagu gede-gede banget. Terus kita naik ke sunroof, kita teriak gitu kayaknya. Dan itu bener-bener momen yang belum pernah aku rasain ke siapapun. Dan akhirnya dia mau juga. Iya. Itu karena kasian? Bukan. Karena kita tuh lagi stress. Dan cuma dia yang ngerti gimana cara release the stress gitu. Mungkin pada saat itu aku juga gak punya siapa-siapa orang yang bisa aku percaya gitu kan. Di hidup aku kan banyak juga. Pemain. 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 Di hidup kamu gak banyak yang... Di hidup aku juga kan gak banyak orang yang bisa aku deket. Dan bisa aku sharing, bisa cerita gitu kan. Tapi ke Marcel doang dia mau jam berapapun aku ada masalah apapun dia sigam. Iya iyalah sama kamu yang dibela-belain. Sama yang lain juga. Karena aku sama kamu beda-beda juga kan. Bukan dong maksudnya kan sama wanita kan beda lah. Enggak cuma... Enggak maksudnya lu sama gue ya beda dong. Kan sama wanita beda. Lebih jelasnya adalah banyak yang pengen deketin dia. Tapi ada udang dibalik baktunya. Dan dia tau banget ada feel kayak gitu. Jadi kamu susah ketemu yang bisa sesincere dia gitu. Iya dia tulus banget gitu ke aku. Aku benar-benar ngerasa gue gak mau apa-apa dari lu. Gue gak mengharapkan apa-apa dari lu. Tapi gue cuma pengen lu udah capellin. Udah terlalu banyak yang lu jalanin. Jadi gimana caranya lu bisa rilis dan bisa. Itu baik banget makanya hasilnya. Lu belum kenal gue duluan aja. Pak. Kenal aja sama Marcel duluan. Enggak. Ya itu kan takdir Tuhan makanya menemukan gue ke Mars. Iya. Tapi pertanyaannya ada yang nanya sih tuh. Tapi Kak Celine tuh punya sahabat deket gak sih? Hmm. Ya kan tau Marcel. So you guys just a close friend ternyata. Iya kita begitu deket. Begitu deketnya ya. Tapi enggak. Gini. Kita tuh bukan berarti kita gak punya masalah ya. Di saat temen deket gitu kan. Cuman kalo menurut aku tuh kan. Masalah apapun asal kita bisa menyelesaikannya dengan baik kan. Kehidupan tuh tentang 10% apa yang terjadi. Dan 90% tuh gimana cara kita menyikapinya aja gitu. Jadi kalo pun kita punya masalah yang terjadi di dalamnya. Nah kita tuh 90% lebih ke. It's so deep conversation sih. Iya. Itu kan kalo bahasa kerennya kan. Tadi itu 10% itu what happened. Tapi 90% is what we react. Iya. Dari apa yang terjadi itu gitu. Jadi ternyata Marcel kalo bahasa kerennya tuh orang terpilih ya. Iya betul sih. Kenapa? Karena kan yang mau gue tanya adalah. Untuk seseorang dengan profil seperti lu Selin. Emang segitu sulitnya ya ketemu cowok atau orang yang memang. Not have attention atau intention to a friend with benefit. Or something like that. Yang emang kayak pengen temenan aja. Pengen jadi orang yang dengerin aja gitu. Emang sesulit itu untuk seorang Selin. Mostly laki-laki. Pasti kalo kenal aku ya pasti ya gimana sih Marcel. Ya pasti ada. Pasti ya gak tau ya. Ya gak tau juga kan. Ada something else lah. Cuman itu manusiawi menurut aku manusiawi. Kalo aku juga pun kalo melihat laki-laki yang. Wah ganteng banget. Wah kayaknya dia tipe gue banget. Atau gimana pasti gue ada rasa suka. Meskipun nanti by the time mungkin kita ternyata. Oh kita cocoknya jadi temen. Mungkin kayak gitu. Tapi kan. From the beginning mereka udah ada rasa suka dulu. Dan kadang kan kalo aku terlalu gimana kan aku juga harus jaga diri gitu. Wow. Karang gak sih deh. Ya lu kenapa diem aja? Ini dead air loh. Ini bukan dead air. Gue lebih ke speechless. Oh lu speechless. Karena aku tau banget yang deket sama dia tuh orang-orang yang memang bukan cuman ganteng. Tapi secara keuangan tuh mempuni dan lain sebagainya. Dan bukan cuman cowok-cowok tapi cewek-cewek juga ada banyak banget yang deket sama dia gitu. Tapi pertanyaannya kenapa gue ya? Pertanyaannya kenapa kamu? Aku juga gak tau Cel kenapa gitu. Karena ya mungkin Tuhan takdirinnya begitu. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang kita hadapi. Tapi Cel lu kan sedeket itu sama Celine. Tapi lu punya gak sih kayak pertanyaan yang sebenernya lu belum lu tanya gitu. Kenapa lu bisa dipercaya, bisa deket, bisa segininya lu sama Celine gitu. Ada gak sih yang lu sebenernya sampe hari ini karena lu udah terlanjur nikah kan. Iya. Lu terlanjur nikah. Saya menikah. Kalau terlanjur menikah. Enggak karena lu terlanjur. Enggak. Karena DJ-nya kan temen gue. Iya. Terus dia bilang, Len lu gak diundang. Terus gue bilang enggak kayaknya mungkin Marcel pengen private. Gua mungkin gak masuk di ring satunya. Budgetnya gak kuat. Masa bapak tau itu jangan dibahas deh. Nanti aja abis ini ya. Abis ini boleh dong. Abis ini boleh dong. Karena gue agak kecewa ya. Karena kan gue termasuk yang, gue merasa tuh deket sama Marcel. Bapak ring satu saya pak. Gue merasa deket gitu. Tiba-tiba yang ngasih taunya DJ-nya which is dia juga ada di kawinan gue dulu. Iya. Len lu gak ada. Ya mungkin udah beda Marcel. Lo 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 lo. Loaaa. Where is Kok bisa gitu sih Cil? Kenapa? Kenapa Bang fallin yang orang yang banyak bantu lu? Mendadak. Kok bisa mendadak? Worth bisa lu? Emang kenapa? Ya karena yang saya persiapkan. Karena budget ya kurang. Emang datengin gue harus ada budget? Enggak bukan. Masalah catering dan makanan dan sebagainya. Emang gue kalau kekawinan harus minta makan? Bukan. Bukan gitu. Karena cateringnya tuh... Gantau banget. You know I'm really disappointed Marcel. Di momen ini gue ngomong sama lu. Karena gue udah banyak air putih. Tapi tadi. Mendingin ngomong deh. Sekarang buka-bukaan deh. Jujur nih kalian. Ini kenapa lu gak ngundang Bang Valen? Itu dia orang yang banyak berpengaruh juga. Iya maksudnya waktu itu... Makasih ya Celine. Karena memang keadaan lagi... Banyak banget yang harus aku undang. Oh banyak banget. Di Bang Valen tuh gak masuk dari satu. Mohon maaf banget ya. Saya lagi stres banget hari itu. Mau nikah? Stres monikah? Panik panik. Itu kan momen satu dan seumur hidup. Tapi menikah bukan harusnya bahagia? Bahagia banget. Harusnya happy. Boleh tolong topik yang lain? Panik ya Sel. Makanya kan bahasa gue terlanjur kan jadi betul dong. Karena kan ternyata lu panik. Gak terlanjur aku. Oh gak terlanjur. Tapi ada gak yang tadi gue bilang kayak lo sampe hari ini belum sempet nanya ke Celine gitu. Kenapa dia bisa... Apa ya... Sehina lu tuh kok tapi dia bisa tetep menerima lu gitu. Tapi bener, Celine tuh orangnya jijian. Terus dia tuh orangnya ya ada percaya tapi ada banyak banget orang yang dipercayain sama dia. Sampai akhirnya ia melukai dia juga gitu. Yang sebenernya aku pengen tanyakan adalah kenapa pertama kali aku yang diajak bukan host host yang lain gitu. Karena waktu itu kan kita lagi ada acara ya. Itu kenapa ya? Yang mana? Yang waktu kamu pertama kali ngajak ayo kita makan bareng gitu. Ya karena aku ngeliat kamu ya karena aku gak pernah... Lu gak pernah ngobrol sama gue gimana sih kayak... Iya. Kayak ya pengen deket aja gitu sama Marcel gitu. Pengen-pengen ngerasa ada apa ya ngerasa ada... Gimana ya gue harus ngobrol ini sama dia gitu. Kayaknya dia tuh comfy banget gitu buat jadi temen gitu. Dan sampe sekarang semua rahasia orang yang gak ada yang tau aku tau. Iya bener. Aku tuh terlalu banyak dikecewain orang. Aku terlalu gak tau ya naif mungkin ya gue ya. Kayak bodoh gitu mungkin tau ya. Gak bodoh sih. Gak ngerti sih cuman kayak kok terlalu percaya orang banyak gitu. Sampai gue tuh merasa kalo orang ini baik semuanya. Gue merasa semua orang tuh baik sama seperti gimana gue nge-treat mereka. Pasti begitu juga mereka nge-treat gue. Tapi ternyata kehidupan tuh gak kayak gitu gitu. Jadi gue banyak banget dikecewain orang dan... Satu-satunya orang yang gak pernah ngecewain gue tuh Marcel. Tapi Celine emang ketika lu memperlakukan orang... Yang lu harap orang akan memperlakukan itu seperti lu kan. Ternyata lu pernah dikecewakan. Yang membuat lu paling sakit tuh emang yang dikecewakan lu dalam arti apa? Lebih ke misalnya ditipu bisnis. Atau ternyata dia mau sesuatu yang lain kepada lu gitu. Atau dia niat apa sih yang paling membuat lu sakit. Kalo orang ternyata tidak sesuai dengan apa yang lu buat ke dia gitu. Gimana ya. Mungkin banyaknya tentang lebih ke pribadi ya. Jadi bukan tentang ke bisnis, bukan tentang ke pekerjaan. Tentang relationship? Tentang gak juga sih. Cuman kayak misalnya kayak ada orang terdekat gue yang udah gue anggap seperti keluarga. Gue totally udah bertahun-tahun banget sama dia. Tapi dia ya kayak ikut campur masalah rumah tangga. Akhirnya berdampak ini itu dan segala macem. Terus cerita ke orang-orang. Ya kayak gitu. Apapun yang terjadi di dalam tuh kayak. Ya bukan masalah ceritanya ya. Cuman dampaknya kan buat gue dan buat anak-anak gue juga sampe sekarang gitu. Itu yang paling menurut lu nyakitin lu ya. Itu yang paling nyakitin gue. Sampai saat ini lu masih ada gak? Sampai saat ini masih ada lu sakit yang lu belum bisa maafin ke orang. Orang itu. Gue maafin tapi gak akan ngelupain. Gak akan lupa. Gue gak berdendam sih maksudnya kayak kayak gini kak. Apa aku mungkin sakit hati. You forgive but not forget. Aku sakit hati tapi ya kalo aku terus marah terus gak bisa ngubah juga segalanya. Jadi aku berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kondisi. Udah kalo emang harus begini-begini. Kalo emang ini yang terjadi, ini yang terjadi. Tapi gimana cara kita untuk membatasi aja sama orang itu. Tapi dia udah disakitin orang pak. Tetep dibantu lu pak. Makanya gue mau nanya, lu back off dari dia sama sekali lu gak mau tau tentang dia? Atau ternyata lu masih kayak gitu juga? Tetep nemenin. Orang yang nyakitin lu tapi tetep nemenin. Dan ketika dia susah, di depan mata gue. Dibantu itu? Tetep dikasih. Itu pertanyaan gue kak. Menurut lu lu emang orang gitu apalagi pikir kayak gue kadang-kadang... ...terlalu baik atau terlalu naif atau terlalu bodoh gitu. Lu yang mana? Mungkin menurut gue everybody's change gitu ya. Setiap orang pasti berubah. Cuman gue gak percaya. Untuk mempercayai orang itu lagi mungkin akan sulit. Tapi kan yaudah masalah yang udah terjadi biarin itu terjadi. Itu menjadikan pembelajaran kita kedepannya. Bagaimana sekarang kita nyikapinnya aja gitu. Dan menurut aku kalau aku punya masalah sama satu orang... ...bukan berarti semua orang yang di dekat dia atau keluarganya... ...itu juga punya masalah sama aku enggak. Jadi misalnya aku pernah dikecewain sama satu orang... ...terus keluarganya ternyata lagi sakit, lagi butuh bantuan... ...lagi apa ya, aku tetep tolong kak gitu keluarganya. Kan gak apa-apa itu. Jadi pahala buat kita juga gitu. Keren. Keren sih. Iya. Yang aku respect adalah Kak Selin tuh adalah orang yang bisa bilang... ...mother's fright apa gimana ya. Mother's fright. Single mother. Single mother. Single mother. Dengan jadwal yang sepadat itu tapi dia tetep ngasih jadwal yang sangat... ...sangat baik untuk anak-anaknya keempat anaknya. Nah pertanyaanku pembagian waktunya gimana itu kak? Ikan Marcel tau kok. Pernanya sih. Iya. Oh iya kan jadi host. Lu bukan sering jemput sekolah tadi. Kan lagi jadi host ya. Lagi jadi host ya. Lagi jadi host. Iya. Jadi begini loh Marsha ya. Pembagian waktunya. Jadi kalau pembagian waktu. Gini ya. Kita tuh pasti di dalam hidup tuh gak bisa semuanya sempurna. Oke aku emang single mother gitu kan. Aku single parent dimana cuman anak-anak aku tuh cuman ada aku doang. Jadi untuk ngebagi waktunya kan kita gak mungkin. Ya aku tinggal pilih. Sekarang mau kerja berarti kita harus fokus kekerjaan. Berarti kita harus ngurangin semua yang ada di rumah. Jadi ibu rumah tangga. Atau kita mau jadi ibu rumah tangga berarti kita gak kerja. Iya. Mau yang mana. Ya kan. Tapi kan sekarang aku harus fight buat empat anak dan tiga adek aku. Yang ada di rumah. Jadi itu semua aku yang support semua. Jadi emang mungkin gimana ya. Aku akan kerja keras dan mengorbankan masa aku sekarang ini. Demi masa depan mereka gitu. Keren loh. Seberat apa sih kan bagi waktunya. Dan tiga adik juga ya. Iya. Iya. Dan semuanya dia ya mbak. Dan bahkan di rumahnya dia. Itu kan kalau rumah kan rumah perumahan ya elit lah kayak lah. Di depan itu ada poster kak. Ada poster. Calek-calek. Bukan. Jualan adiknya. Oh yang. Maksudku. Itu kayak menurutku kan kalau. Promo-promo disitu. Iya. Kalau yang lain kayak kayak. Buat apa. Buat apa lah gitu. Dengan dia yang setenggi itu. Itu kayak mengurangi. Gimana ya. Dengan ada poster kayak gitu. Mengurangi estetika. Iya. Tapi dia tetep ngelakuin itu untuk adik-adiknya dan juga. Bukan cuma adik-adiknya tapi sepupunya dan sebagainya tuh. Iya kan gak apa-apa. Maksudnya adik aku kan aku juga. Untuk kasih dia. Ya apa yang bisa lo lakuin sekarang gitu kan. Kamu bisa ngelakuin apa. Kamu tetep harus kerja gimana. Gak boleh bergantung juga sama orang gitu kan. Jadi dia ngelakuin apa yang dia bisa pada saat itu. Mungkin dia mau buka jualan yang online gitu kan. Jadi. Ya dia jualan aku support aja kak. Ini aku taruh. Ini ya banner di depan rumah. Ya taruh aja udah gak apa-apa. Biar ini gak jadi masalah kok bukan dosa kok. Iya kan. Adik-adik kamu cewek cowok juga? Cewek cowok iya. Semuanya bareng berarti? Iya. Wow. Dia bukan tulang punggung tapi lebih ke anggota tubuh. Wow. Semuanya dia. Tulang rusuk gak? Enggak. Aku belum jadi... Iya tulang punggungnya belum ada ya. Iya. Kenapa lu? Kenapa lu gitu matanya ke gue. Tapi masih ngomong tentang parenting gitu. Dengan ya yang lu jalani sekarang. Tadi kan lu bilang either lu gak kerja tapi lu total ngurus anak. Atau lu akhirnya juga kerja tapi juga anak lu urusin kan gitu kan. Do and don'tsnya ada gak? Kayak Nyai kan sering bilang ya. Iya. Anak-anak gue walaupun gue begini tapi gue gak bolehin mereka. Mereka gak main handphone lah segala macem. Mereka ada di pesantren apa gitu. Kalau seorang Selin ke anak-anaknya seperti apa untuk do and don'ts atau rulesnya buat mereka? Menurut aku aku nih orang tua bukan Tuhannya mereka. Aku bukan pemilik mereka, aku bukan owner-nya. Aku bukan bos buat mereka. Jadi aku adalah pemantau hidup mereka tapi mereka tuh sebenernya punya jalan sendiri yang udah ditentuin sama Tuhan takdirnya. Jadi kita sebagai orang tua cuma dititipin sama Tuhan dan gimana caranya kita untuk bisa nuntun mereka ke arah yang lebih baik. Kalaupun mereka punya pilihan yang mau mereka pilih sendiri aku tinggal ngajarin mereka untuk jadi yang terbaik. Mau jadi apapun jadi yang terbaik jadi orang baik. Karena kalau punya hati yang baik jadi orang baik semuanya pasti dikasih jalan yang terbaik. Keren banget sih. Ah serius banget sih? Iya. Terima kasih loh Selin teguh. Terima kasih. Enggak dong. Saya seneng banget loh. Gue kayak harus meluk apa gitu. Kamu mau meluk kepercayaanmu sendiri aja. Deep ya. Deep banget loh ini. Ya kan kalau semua orang udah expect ada Celine, ada Marcel mungkin omongannya orang udah bisa predik. Iya. Tapi ternyata kan mungkin ada sesuatu yang orang bisa lihat di pot si ini hal yang berbeda dari seorang Celine. Iya. Karena kan bicara tentang image orang di mata masyarakat gitu kan mereka judging kan terserah mereka. Iya. Dan kalau Celine sendiri melihat lu tuh pengen dikenal sebagai Celine yang seperti apa kalau buat orang secara personal branding. Gue gak ngerti deh kayak gue cuman menjadi diri gue sendiri aja kayak gue ya udah gue, gue gitu. Sebenernya gitu. Lu tuh yang seperti apa? Apapun yang lu lihat misalnya gue on air, off air mungkin lu melihat gue. Mungkin kalau lagi off air kok lu begini ngomongnya kalau misalnya lagi on air lu kadang-kadang begini. Kadang-kadang gue bisa mocol, kadang-kadang gue serius. Tergantung gimana lu nanya gue. Karena kan lu nanya gue soal anak, soal kehidupan ya gue jawab soal yang bener lah. Tentang anak gue apa yang deep down di dalam hidup gue. Anak lu paling keduanya berapa? Mau 13. Apa hal yang pernah ketika lu sama anak lu ngobrol atau apa yang kayak lu. Jangan lu jangan itu gitu. Kakak tau gak aku tuh gak pernah marahin anak aku. Aku gak pernah sentil bahkan cubit aja atau jewer deh kalau aku kesil aku gak pernah. Karena percuma kalau kita kasih tau anak-anak dengan cara kekerasan gak bakal masuk kak. Itu juga yang mungkin pengalaman di hidup aku kan dulu mungkin aku dimarahin dilakukan kekerasan begini begitu. Jadinya sekarang kita bukan merasa nyaman dengan orang tua tapi merasa takut. Kita ini kan orang tua bukan setan. Ngapain kita ditakutin. Aku pengen itu anak aku merasa kenyamanan gue rumahku adalah ibu gue. Jadi temen lah ya. Iya. Orang yang paling bisa gue percaya di dunia ini adalah ibu gue. Ibu gue adalah tempat gue pulang dimana tempat gue ngadu. Nah itu yang aku mau. Jadi aku gak pernah ngasih tau mereka dengan kekerasan. Kalaupun yang namanya anak-anak pasti kadang-kadang ngotot gitu. Susah dikasih tau. Bandel gitu ya wajar lah ya. Cuman kalaupun seandainya ini udah maksimal banget nakalnya. Aku cuma nangis sih. Aku bilang aku cuma nangis aku bilang. Mami udah capek kerja. Mami udah capek kasih tau kamu. Udah aku nangis aku masuk kamar. Dia diem. Ya aku jadi sedih deh kalo ngomongin anak. Engga. Kalo ngomongin anak sedih ya. Ngomongin yang lain deh. Kalo misalnya udah masuk kamar jadi dia yang apa. Kamu udah nangis apa yang mereka lakukan? Diem gak berani ngomong udah gak berani dilakuin lagi tuh. Dia takut aku sedih. Dia takut. Ya ampun mami yang pengen nangis nih gara-gara aku. Aku cuma kayak gitu mami nangis gitu. Oke. Ya itulah seorang ibu. Ya kalo ngomongin anak sedih ya. Iya. Dan inilah serin maksudku. Banyak orang yang bilang kalo ya dia tuh punya bule dan lain-lain. Nah itu maksud gue. Kan orang bisa menilai apapun itu. Tapi kan ternyata ketika kita bicara tentang family. Kita bicara tentang anak-anaknya. Iya. Dia ibu. Cengeng aku kalo ke anak cengeng banget. Dan sekeras ini dia kerja hanya untuk bukan diri dia loh. Iya ngerti. Tapi untuk keluarga dan juga anak-anaknya. Dan gimana ya maksudnya ada seorang wanita yang bisa dibilang adalah wanita tuh tidak terlalu kuat dibanding laki-laki ya. Tapi dia sekuat itu untuk menjaga empat anaknya dan memang tetep survive sampe sekarang gitu. Yes. Boleh? Karena udah terlalu banyak, aku udah terlalu banyak mengalami kegagalan. Jadi itu yang menjadikan aku saat ini juga gitu. Udah terlalu banyak sakit, udah terlalu banyak kegagalan. Jadi gue bisa sekuat itu sekarang gitu. Kita kan bisa kuat karena kita terlalu banyak disakitin. Kita bisa pinter karena kita terlalu banyak dibodohin gitu kan. Iya. Jadi banyak pembelajaran buat hidup gitu. Dan itu yang bikin saya tetep kayak gue gak boleh jadi orang yang memang kayak temen-temennya dia yang kemarin gitu. Dan sahabat-sahabat dia yang kemarin karena memang aku liat kayak gimana ya. Aku bukan penolong sih tapi bisa-bisa menjadi pendamping yang memang bikin dia tetep survive. Karena apa yang dilakukan ini bukan cuma buat dia tapi buat orang lain dan juga buat keluarganya gitu. Tapi anak-anak juga ini gak kayak misalnya pernah bilang, Mami jangan, manggilnya apa? Mami. Mami jangan ini dong, jangan itu dong. Mending sama misalnya dia request-request apa gitu. Apa, jangan kerja. Misalnya gitu loh. Ada gak? Yang paling kecil iya, yang besar-besar enggak. Kalau misalnya yang besar-besar udah. Paling kecil umur? Mau tiga tahun, mau empat tahun. Jadi masih belum, koah masih belum paham. Dia cuma maunya digendong mami terus, mau ikut mami terus, mau sama mami terus. Ya pokoknya maminya aja terus kan dia gak ada siapa-siapa lagi. Dadinya gak ada gitu ya kan cuma ada maminya aja gitu. Jadi ya, dia cuma punya mami jadi dia kan kayak kalau mami kerja terus. Mami udah kamu jangan pergi, jangan go anywhere gitu. Kamu jangan kerja lagi. Terus kalau mami gak kerja gimana kok nanti gitu. Dikasih tau. Terus sama kakak-kakaknya juga dikasih tau gitu. Jadi akhirnya mereka fully support ya. Untuk apa yang dilakukan sekarang. Udah terbiasa jatohnya sih ya. Yes. Gimana menurut kamu image hari ini? Hah? Tentang Celine. Gue. Kenapa? Apa yang kamu... Dari beberapa bicaraan tadi. Gue selalu percaya bahwa semua orang punya cerita. Semua orang punya value. Jadi gue gak pernah yang kayak judging orang kayak A, B, C, D until gue juga ngobrol gitu loh. Dan yang bisa gue dapet dari obrolan kita hari ini kan. Ya... Celine udah bilang sendiri. Gue kalau untuk momen yang ini, untuk ngomongin topik yang ini gue akan begini nih. Iya. Gitu. Mungkin untuk topik yang lain Celine akan lebih jadi seseorang yang berbeda gitu. Tapi ketika lo udah paling sensitif sama anak lo. Ya menurut gue lo udah tau siapa first priority dalam hidup lo gitu. Ya lo mau tanyain tentang gini ya. Tentang masalah apapun yang terjadi di gosip-gosip selama ini gitu kan di hidup gue gitu kan di karir gue. Lo mau nanyain gosip apapun gue gak pernah nangis sih. Kecuali itu menyentuh anak gue gitu. Nah itu bener banget. Sensitif banget gue kalau anak tuh. Ya... Berarti paling tidak mungkin gak banyak yang pernah denger cerita Celine tentang anak-anaknya. Tentang perjuangan dia juga bukan anak-anaknya saja tapi juga adik-adiknya. Jadi ya sekali lagi bahwa lo gak bisa menilai orang, menjanjing orang, meng-compare penderitaan hidup lo dengan orang. Mengatakan bahwa lo hidupnya lebih berat kalau dia sih enak. Karena lo gak pernah tau sebenernya apa yang orang lain itu udah alamin yang gak perlu juga orang itu harus menceritakan dan menginformasikan ke lo semua. Dan ketika lo dibebankan dengan apa yang saat atau pernah dialami sama Celine belum tentu lo bisa survive seperti dia lakukan sekarang kan. Ya. Jadi ya hari ini kita bisa dapat banyak motivasi. Waduh. Dan juga. Dari seorang Celine. Waduh. Value untuk orang wanita. Marcel bagaimana? Menurut gue. Kalau anak-anaknya? Aku bener-bener sangat-sangat ter... Selain kamu jadikan dia sebagai endorser dalam keluargamu. Bukan cuma endorser. Iya. Tapi aku ngelakuin semua ini tuh hanya untuk keluargaku dan juga anakku gitu. Dan memang apa yang aku perjuangkan dengan ya segala waktu yang ku luangkan untuk kerjaannya tetap harus ada untuk keluarga gitu. Oh yes. Nah sekarang dalam karir berarti apakah ada goals yang masih lo pengen kejar gitu? Adakah kayak yang belum kesampean yang lo pengen dapetin? Adakah role atau model yang lo pengen lo lakukan yang gue belum dapet? Yang ini nih gue pengen banget ini gitu. Aku tuh orangnya jalanin aja sih semuanya kak. Jadi aku tuh lebih kayak berserah aja gitu sama Tuhan yang penting yang aku lakukan semuanya itu baik. Gini, kalau kita mau ditanya namanya manusia mau sampai kapan? Apa goals yang belum lo capai? Lo gak akan pernah merasa cukup gak? Lo udah sampai goals lo lo akan, oh gue kayaknya lebih bisa nih. Jadi gak ada manusia yang pernah merasa cukup. Kalau ditanya sekarang mungkin orang-orang yang belum segue mungkin akan merasa ah gue mau kayak Celine. Begitu udah kayak Celine lo mau kayak siapa lagi? Lo mau kayak lebih dari Celine gitu. Banyak juga yang lebih dari gue gitu kan. Jadi gak akan pernah merasa tuh manusia itu merasa cukup. Gimana caranya lo jalanin dengan syabar dan bersyukur mungkin itu aja sih. Lalu Seb? Dengan semua yang udah lo punya sekarang? Bersyukur sih. Itu kan jawaban gue. Iya sama tapi karena memang... Kenyong gue deh. Jujur... Jujur aku lebih bersyukur karena memang... Sampai tahun sekarang tuh bener-bener gak ada di mimpiku dulu bang. At least mimpiku gak ada sama sekali. Bahkan... Ya lo kan dulu saking susahnya gak bisa mimpi sih. Iya. Sampai kayak mimpi tuh kayak bener-bener... Basah. Enggak, bukan basah. Tapi lo pernah mimpi basah gak sih pas lagi susah hidup lo? Waktu lagi hujan, memang kuyup gitu. Lebih kuyup. Iya. Dan memang sangat bersyukur banget kayak Tuhan tuh ngebawa aku sejauh ini gitu. Eh yang pernah lo inget dari mimpi basah lo tuh lo pernah mas siapa sih? Mas bukan begitu mas. Kita semua bahas yang ini deh dulu. Karena pernah ada gue tuh emang nyata banget gitu. Lo mas siapa? Lo pernah mimpiin Selin gak? Enggak pernah sama sekali. Mimpiin yang bukan yang itu, yang lain-lain gitu. Ini boleh diceritain gak sih? Boleh, boleh dong. Ini bener ya? Kenapa Selin bisa sedekat itu sama aku? Oke. Karena dia pernah bener nguji-nguji aku sebagaimana orang nguji aku kayak. Apa tuh nguji? Kayak aku kan suka nonton video-video yang kayak gitu-gitu kan. Apa tuh? Ya. Porno. Yang kemarin kena. Dewasa ya. Ya video dewasa. Yang video biru itu lah. Jadi video biru itu memang aku nonton smurf waktu itu. Smurf. Centangnya biru juga ya. Iya. Dan memang dia tuh bener-bener nguji aku bener-bener nguji banget waktu itu. Jadi ketika kita lagi. What kind of test? Many more. Sedekat itu. Many more. Iya aku uji dia dengan sedekat itu. Aku ke dia. Apa itu Selin misalnya? Ya sedekat itu. Sedekat. Ya kayak aku jalan berduaan namanya. Oke. Dia sama sekali gak ada arahnya yang negatif. Tendensi. Sama sekali. Sama sekali ke aku. Dia bener-bener tulus mau jadi saudara yang bener-bener kayak memenuhi. Udah gitu aja seling lengkapin aja gitu. Aku juga kalau gitu. Coba kamu tes aku. Kamu janji kalau aku jalan berdua sama kamu aku pulang-pulang gak hamil ya. Tapi jujur pak. Kalau bapak kamu begitu. Di hati dia udah blacklist pak. Apa ngomong apa? Dia udah tau orang-orang buaya tuh kayak gimana. Enggak maksud aku buaya. Aku udah tau. Iya kan aku pawang buaya. Enggak. Aku punya penangkaran. Terus lu udah dites dengan sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Mungkin. Tapi kenapa kalau bukan nama Celine lu gagal dites itu? Enggak saya. Iya. Iya gagal. Kenapa sama Celine lu bisa lolos tes itu? Tapi ketika bukan nama Celine kenapa lu gagal tes itu? Karena dia kakak saya pak. Iya kita udah ngebangunnya jadi saudara. Bener-bener. Bisa sih lu bisa. Dan banyak. Nih saya adalah orang yang dibenci oleh orang-orang yang dideketin dia. Iya. Kenapa? Tiba-tiba. Saya maju. Saya maju. Tung. Apain lah pokoknya biar jauh lah gitu. Karena emang dia tau bahwa dia adalah orang yang memang udah gagal. Ya dua kali lah ya kayaknya. Iya. Dan dia gak mau gagal lagi karena dia. Ya maksudnya itu kayak sulit ya. Biasanya itu kan bencong-bencong yang kayak gitu ya. Betul. Yang kayak ngamanin temennya cewek gitu. Untuk kayak jangan diini sama orang. Bener. Ya itu di edit kan ngomong bencong. Iya betul sekali. Dan lu lakukan itu. Iya dan kenapa dia gak mau lagi untuk kayak gitu. Karena dia gak mau ngecewein anak-anaknya. Itu yang aku respect. Supaya. Makanya aku siap jadi. Oke. Sebenernya saya harapkan podcast ini kocak dan lucu dan lain sebagainya Pak. Iya. Tapi kenapa sedip ini ya. Karena kadang kita. Apa ya Marcel. Kadang itu. Apa yang kita rencanakan belum tentu itu yang terjadi. Iya. Gitu loh. Ya seperti yang kita obrolin hari ini gitu. Mungkin karena lu juga mungkin tadi makan atau minum sesuatu yang membuat lu mungkin lebih tenang. Iya. Tadi enak banget. Tadi bulgogi nya memang. Oh iya. Dan ini ngobrolannya kita tentang suci nih Sel. Iya. Kayaknya lu yang pas untuk nanya ini. Iya. Jadi kreatif ini nanya bahwa memang Celine itu sangat cepat beradaptasi di entertainment. Sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang juri dari Suci One X. Eh Suci X ya. Suci X kemarin. Ini dia nanya katanya. Apakah itu adalah lompatan portfolio dari karir Celine? Dan kenapa mau ambil? Apakah karena Marcel Midianto? Kan gak ada Marcel waktu itu. Iya. Saya gak ada disitu. Iya. Tapi saya datang terus. Tapi Marcel yang kasih timnya buat aku. Oh gitu. Jadi untuk jujur aja ya. Jujur. Aku kan emang nih dari awal mulanya tuh dari sinetron. Sinetron terus nyoba jadi pemain film. Jadi aktris gitu kan. Terus jadi model. Host. Aku jadi model majalah juga. Terus pas itu aku coba jadi nge-host. Pas udah jadi host kita coba jadi komedian. Dan yang paling sulit menurut aku dari semua pekerjaan. Yang paling sulit adalah jadi komedian. Wah itu ternyata tuh kayak kita butuh materi mungkin 70%. Terus apa ya apa yang terjadi langsung itu 30% mungkin. Benar. Kayak lucu tuh ternyata harus dikonsepin juga gitu ya. Dan disitu aku pengen belajar banyak gitu soal komedi. Soal apa. Aku tuh sejujurnya ya belum pernah ngerti soal yang namanya stand up komedi. Aku gak pernah ngeliat juga. Meskipun aku sahabatan sama Marcel gak pernah nonton. Baru diajakin berapa kali. Iya. Karena aku pengen belajar soal itu makanya aku pelajarin. Terus aku ditawarin kebetulan untuk jadi juri. Dan aku kan setiap komedian mereka punya tim. Aku jujur aja waktu itu gak punya tim. Karena kan aku kan gak ngerti komedian gimana banget gitu. Terus dikasih timnya dari tim Marcel. Kebetulan. Lagi-lagi ya naluri cowok ya. Selalu pengen jadi provider gitu ya. Kayak pengen selalu jadi yang pemberi. Naluri adik. Terus kemudian juga jadi problem solver gitu. Tapi aku merasa apa ya. Terhormat dan beruntung banget waktu itu bisa jadi juri di Suci X gitu. Karena itu udah setelah covid berapa lama. Terus itu yang baru kita tayangan di panggung besar ya gitu. Tapi Marcelin tadi bilang kamu sahabat kan. Iya. Tapi waktu itu gimana sih kenapa lu kayak banyak orang yang juga karena gue di entertainment kan. Temen saudara-saudara gue banyak yang biasanya kan selalu nanya tuh. Kalo ini beneran gak sih ini beneran gak sih gitu. Tapi kok sampe orang punya image kalo kalian tuh sebenernya bukan sekedar sahabat gitu. Nah. Itu kayak ada ininya juga gitu ada konsultannya gitu. Jadi mungkin orang-orang berpikir kita tuh gimmick gitu maksudnya. Kayak dulu-dulu gitu. Ya itu kan memang tergantung pikiran orang. Kita kan juga gak bisa membendung atau membuat pikiran orang sama seperti pikiran kita. Banyak banget orang mau menilai kita kayak gimana. Cuman ya terserah aja mereka menilai seperti apa. Kalo misalnya memang mereka merasa mungkin ya. Karena di satu, karena kita banyak pekerjaan bareng. Terus mungkin chemistry kita dapet jadi orang yang nonton baper gitu ya kan. Jadi merasa kita tuh wah ini pasti gini-gini settingan gini-gini. Ini pasti gimmick. Enggak padahal mah kita emang sedeket itu. Emang sebegitunya mau off air atau on air ya emang kita deket banget. Iya bener. Ya cuman ya mungkin sekarang ada batasan mungkin karena Marcel udah menikah gitu kan. Jadi kan tetep dia harus memprioritaskan keluarga dan istrinya gitu. Dan lo semua pada tau tentang itu gitu kayak. Tau semua. Kenapa gue susah ya gue kayak kenal deket misalnya banyak temen-temen gue gitu. Dan beneran kayak lo Mas Yaelin gitu. Tapi kenapa orang lain selalu berpikir gak mungkin lo pasti ini lo pasti itu. Saya harus ceritain kayaknya bapak juga gak ada kayak gitu. Maksudnya bapak deket dengan wanita yang memang sangat persahabatan. Iya. Tanpa bisa dibilang. Tendensi apa-apa. Tendensi apa-apa. Bisa saya sebutin? Enggak dong. Maksudnya dan aku tuh sama banget kayak Bang Valen gitu. Kenapa Marcel? Karena memang ketika kita deket sama wanita. Bang. Maksudnya ketika kita deket sama wanita itu bukan 100% tentang nafsu. Iya lah. Iya. Gila. Dan itu yang memang sangat kita pegangin banget gitu. Karena maksudku kayak ya deket dengan cara obrolan, cerita dan sebagainya. Betul. Dan itu kalo menurutku ya orang-orang sepertiku susah banget Bang. Iya. Karena orang gak ada yang percaya. Masa sih? Masa sih lu? Masa sih gak begini, gak begini, gak begitu. Marcel ngomongnya agak mikir nih. Iya sulit banget. Sulit banget gitu. Kayak gitu dalam saat. Dia ngomong valid karena dia paling deket sama lu. Iya. Kayak kita ada barang yang ngilang nih. Pasti kan saya yang dituduh nih. Iya. Gimana saya deket sama dia pasti ada tuduhan-tuduhan yang lain sebagainya. Dan itu yang aku terima kayak yaudahlah biarin aja lah. Biarin aja. Itu kan terretori mereka. Iya. Untuk ngomong seperti apa gitu. Nah berarti kalian berdua nih kayak kedepan bakalan ada kayak ini gak sih kayak rencana. Apalagi bikin sesuatu gitu kayak mungkin program atau. Kalo nikasi gak? Iya. Kenapa? Kalo apa enggak? Maksudnya ya enggak lah bercanda. Ya enggak lah namanya juga kita punya keluarga masing-masing. Tapi kan sedih kemarin. Kenapa tuh? Tetep sempet sedih kan? Oh iya sempet. Bener. Saya juga sempet sedih. Karena? Sama-sama berdua. Ini belum dibuka dimana-mana Pak. Karena? Eh jangan deh. Karena? Bukan. Karena? Ntar baper loh. Karena? Iya. Karena kayak gak siap untuk kayak lo temenan lo tuh jadi. Enggak jadi gini nih. Gue aja yang cerita. Biar penyampaiannya dari gue aja. Jadi gini. Kan kita nih kan gue sih gak pernah saling nyuruh untuk kita saling menutupi. Cuman kan karena ada beberapa kontrak kerja jadi kan kita harus terlihat kita berdua emang sama-sama. Itu dibalik dari kontrak kerja emang kontrak kerja. Tapi bukan masalah kita tuh deketnya gimmick enggak. Emang kita deket beneran. Iya. Tapi mungkin karena kedekatan kita kita banyak ditarik sama kerjaan-kerjaan lain. Yaudah akhirnya kita kerja bareng. Nah cuman mungkin dari beberapa kontrak kerja itu ya kita harus bisa saling backup satu sama lain. Tentang kehidupan privasi kita masing-masing gitu. Jadi aku menutupi dia juga menutupi. Pada saat itu kita udah selesai kan. Terus kayak yaudah aku buka tentang privasi aku dengan siapa sebenarnya. Dia juga buka dengan siapa dia sebenarnya gitu. Dan disitu kita berdua sama-sama sering sedih. Kita sempet biasanya yang di posting gue ya. Iya gue juga biasanya yang di posting gue. Kok jadi bukan gue ya gitu. Sempet agak jauh waktu itu pak. Ya beberapa bulan lah. Oke. Karena sampai akhirnya. Itu sedih beneran ya? Iya sampai akhirnya kita ngobrol berdua. Terus cerita dan memang. Nangis kita berdua. Ngobrol langsung. Langsung berdua. Dan lu punya bini sekarang kalo ke Celine gimana? Eh deket banget. Deket banget. Oh iya. Aman. Istrinya itu perempuan yang sangat terbuka dari sahabat. Oh sorry namanya siapa panggilannya? Cheson. Cheson. Ya jadi Cheson emang deket banget sama siapa. Deket banget. Dan memang ini bersyukur sih aku punya istri. Seperti dia karena memang dia terima dengan apa yang ada gitu. Iya karena Cheson tau oh ya Marcel sama Celine tuh emang sedeket itu gitu. Emang dia mah emang udah lah Marcel sama Celine mah udah Marcel sama Celine gitu. Tapi tetep kita saling menghormati sama-sama privasi dan keluarga masing-masing. Kalo Marcel kalo misalnya ntar ada yang memang atau sekarang ada yang deket sama Celine gitu. Lu ini gak ada rasa keposesifannya. Lu gak? Untuk kayaknya itu kan lu jangan. Posesif sih gak tapi aku tetep profiling dia kayak gimana. Gak maksudnya dijaga gitu maksudnya ini laki bener gak gitu. Kalo gak bener kak jangan kak jangan sama dia gitu. Dan dia mau menurutin apa kata orang jelek ini pak. Ya kan menurut gue lu nyelamatin gue gimana sih? Ya udah lu udah pernah menyelamatkan dia ya pasti kan sulit untuk dibalas dengan apapun. Iya saya tim penyelamat pak, tim SAR saya. Wow. Malam ini perlu diselamatkan gak? Oke good citizen. Terima kasih sudah menyaksikan Potsi di episode kali ini bersama dengan Celine. Ditemani oleh Marcel tentunya bisa datang juga karena Marcel. Dan hari ini seneng banget karena sesuatu yang berbeda. Yang sesuatu yang mungkin tidak di ekspektasi bisa kita dapatkan di episode kali ini. Kita bisa denger value yang mungkin jarang kita lihat, jarang kita baca dari seorang Celine. Bagaimana dia bekerja keras dalam kehidupannya. Bagaimana dia begitu rapuh ketika berbicara tentang anak-anaknya dan juga keluarganya. Dan bagaimana dia bisa begitu light, bisa begitu adaptif ketika dia harus memerankan berbagai peran dalam pekerjaannya. Jadi kita harus shout out dan juga perlu tepuk tangan buat Celine. Terima kasih. Celine adalah bukti nyata. Boleh berbagi. Dia adalah bukti nyata bahwa ketika kita ditinggalkan oleh suami kita, bukan berarti kita tidak bisa bangkit. Jadi buat teman-teman yang disana yang merasakan hal seperti Celine, gak apa-apa kalian gak sendiri. Celine ada disana saja. Kamu gak ada rencana apa-apa tentang itu kan untuk kehidupanmu? Tidak ada. Karena masalah dan segala sesuatu kesedihan yang terjadi di dalam hidup itu adalah keunikan di dalam kehidupan. Amen. Jadi jangan terlalu dipikirin semuanya. Amen. Jangan terlalu dipikirin tapi ya kita harus jalanin aja. Sakit-sakit. Tapi. Jalanin aja. Ya karena memang if it doesn't kill you, it makes you stronger. Terima kasih Celine. Sukses dan sehat selalu. Percayalah bahwa kalau Marcel lagi gak bisa untuk kayak melakukan apa yang dia lakukan selama ini masih ada Valentino Sima Jumta. Yang juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan lupa follow semua akun Medsos C Today News. Apa saja Marcel. Apa aja Bang Valen. Saya juga perlu ke Marcel. Masih belum tahu. Ya kalau begitu kita bertiga pamit. Saya Valentino Sima Juntak. Saya Elena Evangelista. Dan saya Marcel Widyato. Semoga bermanfaat dan ada value buat kalian semua. Bye bye. Yeay.